Intro Sejumlah wartawan hadir dalam acara Coffee Morning Bersama Kapolres Rokan Hilir AKBP Andrian Pramudianto Didampingi Kasih Humas Pores Rokan Hilir AKP Juliandi Serta Brit Kapuji Antoni yang saat ini menjabat sebagai Humas Polsek Bangko Rokan Hilir Diketahui ada pun tujuan dalam Coffee Morning tersebut Tak lain hanyalah menjalin hubungan seraturahmi yang baik antar Polri dengan Insan Press Agar kedepannya semakin lebih baik lagi Sementara itu selain hangatnya perbincangan Adun Komisaris Besar Polisi itu juga menyampaikan Kita akan menjirikan pos pelayanan terpadu yang sebentar lagi Akan kita pusatkan di Kota Pagan Siapiapi khususnya di Kecamatan Bangko Ada pun tujuan dari berdirinya pos pelayanan terpadu itu guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Pagan Siapiapi khususnya Harapan kita jika mempunyai jurusan yang menyangkut dengan Polres Rokan Hilir tentunya lebih cepat Selain itu AKBP Andrian Pramudianto juga menyebutkan Bahwa pihaknya juga sudah bersiap-siap terhadap perawannya kebanjiran Yang dikhawatirkan terjadi di seputaran pusat Kota Pagan Siapiapi Hal ini kami lakukan agar kedepannya bisa bertindak dengan sikap jika terjadi Tak hanya itu AKBP Andrian Pramudianto juga menyebutkan Yang mana adakalah ditemukan anggota beserta jajaran yang berada di ruang lengkuk Polres Rokan Hilir Yang bertindak maupun bersikap yang kurang baik agar bisa berkoordinasi dengan dirinya Yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Rokan Hilir Berikut keterangan yang disampaikan oleh Kapolres kepada sejumlah wartawan Pada malam 22 Oktober 2022 di kedai kopi Akim Pagan Siapiapi Ada beberapa lokasi seperti di Sedinginan Pekaitan kalau banjir bisa bikin pengusian ya Kalau tidak salah tadi dengar itu Jadi disitu kan kita harus menyiapkan sana peratangan terkait perungkaren Tenda pengusian Minimal orang-orang sudah siap Masimal Nah saya bikin lah namanya kantor pelayanan terpadu Jadi mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat Terutama bahkan api kan Karena Polres itu di ujung Tanjung jauh 2 jam Makanya disini kita buka kantor pelayanan terpadu Yang sendiri ada pelayanan SIM SKTK Menerimaan pengaduan pelayanan masyarakat Juga ada nanti beberapa pelayanan yang lain Nah kalau waktu depan akan kita Kalau launching tinggal nunggu Insasi terkait ya dari Bank BRI Karena kan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak Itu domainnya dari Bank BRI Itu aja sih paling Nanti mohon bantuan dengan anak-anak wartawan Menyampaikan kepada masyarakat Dalam waktu dekat akan direstikan Kantor pelayanan terpadu yang ada di depan Polres Tadi kita sudah siap Tinggal nunggu dari Bank BRI Menempatkan personina disana Dan alat-alat dari Banknya sudah siap Kita sudah bisa running Itu aja Maaf bener Nah silahkan kirami Bukan adanya ya bisa kopi bareng lagi Bukan adanya ya bisa kopi bareng lagi Nah silahkan kirami Nah silahkan kirami Nah alat-alatnya Ya alat-alatnya biar lebih kenal Lebih keras Karena kan saya baru pertama kali Kumpulin dari bagan api kan Ketemu satu-satu aja Untung Tanjung gak pernah Bagan api belum, bagan batu belum Nanti ya gantian lah bagan batu Ada pesen kan? Ada pesen? Ada pesen? Ada pesen? Ada pesennya ya Pokoknya kita saling mendukung aja Kalau memang saya ada salah Tolong diingatkan Kalau mengarahkan anggota ada yang Mungkin di napangan ada yang Tidak kurang Pantas juga bisa diingatkan Nanti kita juga Kita juga Saling Kecepatan ini Komunikasi yang baik Oke? Komunikasi pada masyarakat Jadi tujuan utama sih Saya disini tuh Pengen memberitahu pada rekan-rekan Bahwa di bagan api ini Akan didirikan kantor pelayanan terpadu Dari bagan siap-iapi Handoko Metro terkini Melaporkan Kemuduku 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 Terima kasih telah menonton